Intro Kebanyakan anak perempuan sangat menyukai benda yang satu ini Namun mungkin banyak juga orang tua yang belum mengetahui Jika boneka-boneka lucu inilah yang memicu timbunya alergi pada anak-anak Pada anak-anak, reaksi alergi bisa bermacam-macam Mulai dari pilek, batuk-batuk, gatal pada kulit, bahkan bisa memicu timbulnya penyakit asma Karena itu, jangan sepelekan anak-anak yang menunjukkan gejala pilek atau batuk berkepanjangan Batuk-batuk aja, batuk-batuk, tapi batuknya itu beda sama yang batuk Kayak kita batuk biasa gitu, batuk yang nafasnya itu dalung banget Kayak orang susak nafas gitu Alergi tergolong kelainan tubuh, dimana terjadi perubahan fungsi sistem imunitas Antibodi jenis imunoglobin E yang seharusnya melindungi tubuh dari penyakit Justru merusak tubuh dan memicu alergi Salah satu alergen atau penyebab alergi adalah kotoran tungau debu rumah Tungau debu rumah atau tumo biasa hidup di tempat berdebu Dengan kelembaban tinggi, seperti di karpet, kasur, bantal, atau boneka Tungau debu rumah hidup karena memakan serpian kulit manusia yang tertinggal pada benda-benda tersebut Kotoran dari binatang berukuran setengah milimeter inilah yang menimbulkan alergi saat terhirup manusia Itu sebenarnya bonekanya sendiri tidak menimbulkan alergi Karena itu dibuat dari bulu-bulu sintetis, misalnya dakron Tapi karena dia sering dibopong-bopong sehingga akhirnya ada sepi-sepi kulit manusia, sepi-sepi dari anak Kulit dari anak yang bopong-bopong itu Dan itu menjadi makanan utama dari tungau debu rumah Cara efektif membuat tungau mati adalah dengan membersihkan boneka, kemudian membungkusnya dengan plastik Lalu memasukkannya ke dalam lemari es Pada suhu rendah, tungau debu rumah akan mati sehingga aman bagi penderita alergi Kini upaya penyembuhan alergi dapat dilakukan dengan imunoterapi Yakni serangkaian penyuntikan alergi yang bertujuan mengurangi jumlah antibodi imunoglobin E dalam darah Proses penyembuhannya memakan waktu cukup lama, yaitu 4 tahun Penyuntikan dilakukan bertahap, mulai dari dosis rendah hingga dosis tinggi dengan interval waktu yang berbeda Andreas Trijaya, Hendra Kaswara, Nikke Carolina, Jakarta